Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kang Mas Bro Pada kesempatan kali ini Saya akan memperlihatkan secara langsung Untuk Honda All New Scooby 2021 Yang Prestig teman teman Disini adalah pilihan warna putih Nanti warna putihnya seperti apa Kombinasinya seperti apa Dan apa saja yang diperoleh Namun sebelumnya Kang Mas Bro mohon dukungan Dari teman teman yang Mau nonton video ini silahkan tekan tombol like Terlebih dahulu Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Untuk yang ingin mendapatkan Informasi video terbaru dari Kang Mas Bro Silahkan tekan tombol loncengnya Oke Disini untuk tipe Prestig ini Merupakan tipe yang Sudah menggunakan Keyless Atau Smart Key System yang mana Disini menggunakan Remote seperti ini Dapat 2 remote Kayak pada Vario 150 Remote nya dapat 2 Seperti ini Seperti ini Kalau yang belum Prestig itu ada yang sporty Kontaknya masih seperti ini teman teman Yang sporty sama fashion itu kontaknya masih seperti ini Masih seperti model yang sebelumnya Yang diperoleh apa saja Yang diperoleh apa saja Aparelnya kayak Ada karpetnya itu masih ada Sama cover disini juga ada Oke teman teman Yang pertama yang akan saya lihat Di bagian Kepalanya sini ini Lebih gede dikit ya teman teman Dari versi sebelumnya Lebih besar Dan modelnya juga beda sih Antara yang lama Ini terlihat sekali Lebih gemuk di bagian sini Lebih gede Untuk pengereman sih Sama saja dengan sebelumnya Kemudian bisa saya lihat juga Disini model dari Handle rem Kemudian Parking look ya Pengunci pengereman Pengunci parkir Rem saat parkir Itu modelnya kayak Di Honda Genio Sama di Honda B teman teman Kalau yang Scoopy modelnya Ininya enggak kayak gini Ini saat rem belakang ini Ditarik Rem depan dan belakang Rem secara bersamaan Yaitu CBS atau Kombi Brake System Kemudian disini Bisa dilihat ya Ada dua Kawat Satu yang narik Ke rem depan Yang satunya Yang narik Ke rem belakang Jadi disini Pakai dua kawat Seperti ini teman teman Saat ditarik Ya saat rem belakang Ditarik Dia ikut narik Pada bagian depan ini Koneksinya ini Nanti bisa di setel juga Untuk tingkat Apa namanya Ke pakemannya Seperti itu Dan ini untuk Empat minyaknya Ada tulisan Honda Kalau yang ini Bukan warna putih Teman teman Ini kayak Abu 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 Seperti ini teman teman Tapi kayak Silver juga sih Tapi yang silver ini Abu abu Untuk warnanya Ini bukan warna Metallic Ini adalah warna Dock Saat saya Sentuh seperti ini Ternyata Tidak halus Karena warna Dock itu Saat disentuh Seperti ini Tidak sehalus Warna yang glossy Yang mengkilap Disini agak Kasar sedikit Ini juga Warnanya Putihnya Ini putih Putih dock Teman teman Untuk yang putihnya Prestek ini Adalah putih Dari warna Dock Bukan metalik Teman teman Ini model Model dari Send yang terbaru Yaitu terpisah Kayak Ya motifnya sih Kayak Ada lapisan Kayak gini Kalau terlihat Dari jauh itu Kayak Kayak kelihatan pecah Kayak gitulah Menurut saya sih Untuk lampunya Ini masih menggunakan Lampu buah lam Biasa Disini ada tulisan Presteknya Seperti ini Kemudian Untuk bagian lampu Depannya Bisa teman teman Lihat Dari yang sebelumnya Itu Jauh berbeda Sekali Untuk model Lampunya Ya berbeda Kalau yang Lama itu Lebih oval Kalau ini Lebih lebarnya Dapat Kesininya Kemudian Enggak Ya terlihat Lebih bulat Enggak oval Kayak yang sebelumnya Dan model disini Juga agak Sedikit berbeda Ini untuk Tempat pelat Nomornya Untuk model Sparkboard Juga ada Perbedaan sih Teman teman Motifnya ya Kalau menurut saya Apa ya Ininya Alur seperti ini Lekukan Lekukannya Ini berbeda Dengan yang Model Lama Seperti itu Karena untuk Model lama Di bagian Sini Ini tidak Potong lagi Tapi agak Kesini lagi Itu yang Model lama Untuk Suspensinya Ini Telescopic Pengeremannya Cakram Hidrolip Stone Tunggal Disini Menggunakan Merk Nissin Pada Bagian Cakram Depan Untuk Velgnya Ini Bagus Sekali Teman Warnanya Gold Kemudian Model Velgnya Juga Menggunakan Model Velg Yang Terbaru Berbeda Dengan Yang Sebelumnya Kalau Ukuran Bannya Disini 100 Per 90 Ring Ring 12 Untuk Merk Yang Digunakan Disini Pakai Bannya RC Kalau Bannya Sama Saja Dengan Yang Sebelumnya Sama Rem Sama Oke Kita Lihat Di Bagian Sini Karena Ini Belum Dinyalakan Teman Teman Masih Baru Datang Belum Terpasang AK Belum Bisa Saya Perlihatkan Fitur Cara Detailnya Tapi Pada Gambaran Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Disini Ada Eatling Stop System Stutter Untuk Stutternya Ini Tidak Pakai Engkol Lagi Hanya Pakai Elektrik Saja Disini Untuk Lampu Jarak Jauh Jarak Dekat Kelakson Sama Sen Kemudian Untuk Power Charger Seperti Ini Langsung Menggunakan Apa Namanya Ini Kabel USB Tidak Perlu Adapter Lagi Lumayan Dalam Bagasinya Ini Yang Sebelah Kiri Kemudian Disini Karena Tidak Lagi Menggunakan Kontak Biasa Seperti Pada Vario 150 Ini Pakainya Seperti Ini Yang Keles Teman Teman Disini Ada Tempat Dibuka Untuk Membuka Jok Apabila Keles Hilang Atau Darurat Pakai Kunci Apa Namanya Yang Biasa Bagasinya Disini Ada Tempat Cantolan Barang Nah Untuk Model Disini Juga Berbeda Disini Jauh Lebih Simple Dari Model Sebelumnya Teman Namun Untuk Model Penempatan Akinya Ini Memang Sama Honda Genio Sama Honda Bit Posisinya Seperti Ini Kalau Yang Sebelumnya Ada Disini Yang Menarik Sekali Adalah Ini Apa Namanya Fustep Belakang Teman Teman Ini Model Terbarunya Lebih Keren 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 Banget Model Seperti Gini Saat Dilipat Dan Saat Kita Buka Disini Seperti Ini Tampilannya Nah Untuk Yang Tipe Prestek Ini Tidak Lagi Menggunakan Kickstarter Disini Polos Ya Polos Saja Seperti Ini Teman Teman Tidak Ada Apa Apanya Lagi Artinya Tidak Ada Stutter Stutter Manual Atau Selahannya Untuk Model Ini Juga Sama Model Filter Udaranya Kayak Di Honda Bit Sama Honda Genio Untuk Ban Belakang Pengerem Di Disini Masih Tromol Untuk Ukurannya 110 Per 90 Ring 12 Banyak IRC Juga Teman Nah Ini Teman Teman Untuk Tulisan Sekupinya Juga Berbeda Sekali Dengan Yang Lama Disini Warnanya Gold Juga Dan Tulisan Sekupinya Besar Semuanya Seperti Ini Lanjut Ke Bagian Spakbor Belakang Ini Jauh Lebih Lebar Kesininya Ya Teman Teman Antara Yang Lama Yang Lama Itu Sampai Sini Aja Sudah Sampai Ke Bawah Kalau Yang Terbaru Ini Melebar Kesini Dan Disini Ada Penambahan Disini Ada Lampunya Disini Lampu Ini Nanti Akan Memberikan Cahaya Ke Pelat Nomor Kalau Yang Sebelumnya Ada Model Kayak Gini Di Bawah Untuk Scoopy Kalau Sekarang Seperti Ini Nah Untuk Di Bagian Belakang Ini Dari Versi Sebelumnya Terlihat Lebih Gemuk Kalau Yang Sebelumnya Itu Kayak Lanjut Kesini Nah Disini Lebih Lebar Teman Teman Lebih Lebar Kalau Sebelumnya Kayak Kepotong Kesini Serat Serat Nah Model Lampunya Juga Beda Kemudian Lampu Sen Juga Beda Kemudian Untuk Behal Sedikit Lebih Besar Kalau Keseluruhan Bodinya Memang Ini Lebih Gemuk Dari Yang Versi Sebelumnya Teman Teman Ini Model Ininya Kalau Joknya Ini Joknya Juga Menggunakan Warna Coklat Untuk Yang Prestek Ini Sama Di bagian Sini Ada Lipatan Lipatan Seperti Ini Untuk Kapasitas Tanking Ini 4,2 4,2 Liter 15,4 Liter Nah Ini Untuk Model Sepion Seperti Ini Nanti Penyesuainya Ini Warnanya Dengan Bagian Kepalanya Sama Bodi Sini Teman Teman Oke Yang Selanjutnya Lagi Di bagian Sini Teman Teman Ini Model Cover Penal Pot Yang Baru Dari All New Scoopy 2021 Yang Sudah Menggunakan Mesin Terbaru Yaitu Rangka S-Saf Jadi Saya Lihat Juga Disini Untuk Apa Namanya Model Mesin Nah Untuk Rangka S-Saf Itu Ini Pasti Kayak Gini Teman Teman Mesin Itu Dikantung Sama Rangka Ininya Jadi Enggak Kalau Yang Model Lama Kan Enggak Kayak Gini Di Bawah Ini Kan Di Bawah Nggak Numpang Apa-apa Tapi Ini Mesin Gantung Sama Ini Nah Teman Teman Untuk Membuka Jok Emergency Tube Ini Pakai Yang Ini Yang Ini Teman Teman Nanti Ini Ditarik Ditarik Ini Kemudian Nanti Bisa Membuka Jok Tanpa Pakai Ini Itu Untuk Emergensinya Ini Tampilan Dari All New Scoopy 2021 Prestik Warna Putih 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 Dock Oke Teman Teman Mudah Mudahan Informasi Ini Memberikan Manfaat Buat Teman Teman Yang Ingin Membeli Sepeda Motor New Scoopy 2021 Oke Terima Kasih Sekali Sekian Dari Kang Mas Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh